Tapi Mbak Nunung waktu itu sampai akhirnya terjerumus disitu tuh sebenarnya awalnya tuh bahkan aku kepengenan aja, ikut-ikutan, atau stres, pekerjaan. Itu kayak godaan aja ya, tapi aku tidak pernah selalu menyalahkan siapa yang goda saya, siapa lingkungan saya, ya kebodohan saya sendiri aja gitu. Udah tau kan itu barang larangan kan, dan udah tau akibatnya narkoba itu, apa kan udah tau sebetulnya kan, gak perlu dikasih tau, udah tau banget. Ternyata kan menggunakan narkoba itu kan sebagai bagian daripada untuk menghilangkan stresnya. Gak juga. Jadi orang memakai narkoba itu bukan hanya orang stres aja. Sebetulnya saya gak stres, terus saya gak stres. Tadi dibilang selalu bahagia. Iya, saya tuh gak stres. Saya sampe detik ini juga, kenapa gitu loh, saya kok coba-coba itu kenapa gitu loh. Apa faktor lingkungan? Saya pekerjaan ada, temen baik semua, sayang semua sama saya. Apalagi keluarga. Hampir gak ada masalah saya gitu. Konsulernya gak tau juga kenapa Mbak Dunung sampai terkena narkoba. Konsulernya pun tidak tau. Tidak tau. Oke, coba mungkin kita tanya Melisa. Melisa seperti apa? Iya, jadi kan kalau tadi sedikit menyambung dari pertanyaan dokter, biasanya kalau kanselor atau psikolog itu justru mengadakan anamnesa atau wawancara dengan kliennya untuk menggali. Karena sekalipun misalnya kasusnya terlihatnya serupa, tapi cause and effectnya yang mana yang menyebabkannya itu bisa sangat variatif banget. Kalau dilihat dari pengalaman Mbak Dunung, kan ini berarti pengalaman berharga sekali ya. Karena apa yang saya lakukan, saya jadi kehilangan orang yang paling saya sayangi. Kalau dari Mbak Dunung sendiri, selama di asrama itu, adakah perubahan cara pandang terhadap diri sendiri dan kehidupan dibanding sebelumnya? Memang hidup itu kan memang sulit ya. Hidup itu enggak gampang banget ya. Masih gampang banget godaan-godaan. Masih gampang banget godaan-godaan tadi. Makanya sekarang ini, yang saya jalani itu adalah saya sudah mulai, apa ya, mulai kayak, bukan pilih-pilih saya berteman ya. Cukup hati-hati, itu aja. Cukup hati-hati kalau itu aja sekarang. Karena saya enggak mau, apa ya, kalau keledai itu kan terjerumus ke lubang yang sama. Saya enggak mau segitu, enggak juga belum dijalin. Terima kasih Mbak Dunung untuk box yang pertama luar biasa sekali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.